Selamat malam teman-teman, bertemu dengan saya Talita Andini Prameswari selaku Product Marketing Manager dari PT Court Life Persada. Di sini saya ingin menyambut teman-teman semua dalam sebuah acara webinar kebaikan, yaitu Court Life Healthy Journey Webinar Pink Zoom Siap Sadari Sejak Dining. Kita semua bisa berbuat kebaikan, Court Life Persada bisa memberikan sebuah sumbangan kepada Love Pink, yaitu yayasan non-profit yang menjadi wadah bagi para survivor kanker payudara. Penasaran pengen dengar cerita lebih lanjut dari tim Love Pink? Kalau gitu saya mau undang pembicara pertama dari tim Love Pink, yaitu Ibu Lola Dukwidiani. Halo, selamat malam Ibu Lola. Halo, selamat malam Mbak Talia. Nah, Love Pink ini didirikan oleh Ibu Madelina Mutia dan Ibu Santi Persada. Blue Blue ini adalah survivor kanker payudara. Penyebabnya sampai sekarang belum diketahui. Walaupun penyebabnya belum banyak diketahui, tapi kita bisa tahu kok faktor-faktor resiko dari kanker payudara. Tetapi di tengah-tengah terapi itu juga ada efek samping dari terapi Herceptin yang membuat saya mengalami pemegakan jantung. Jadi saya harus menunda kemoterapi selama 3-4 bulan untuk mengembalikan fungsi jantung saya normal dulu, baru dilanjutkan terapi. bagaimana cara mengurangi resiko terkena kanker payudara. Yaitu dengan kebiasaan hidup sehat. Seperti apa kehidupan sehat itu sih? Next slide. Banyak ilmu baru nih mengenai deteksi kanker payudara. Dan senang banget juga bisa denger cerita langsung dari Mbak Ica bagaimana beliau menjalanin perjuangannya untuk melawan kanker payudara itu sendiri. Tentunya ini sangat menginspirasi kita semua. Nah, teman-teman saya mau panggilkan dulu Dr. Meriana Firtin dan Dr. Darell. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Suara saya bisa kedengeran nggak, Tarita? Selamat malam dokter Meri. Tadi kita baru saja mendengarkan paparan dari dua narasumber, Warrior, yang saat ini memang masih berjuang untuk melawan kanker payudara dari Love Pink. Nah, kali ini kita akan masuk ke topik berikutnya mengenai deteksi dini melalui dengan si DNA testing. Tentunya mungkin diskusi ini akan jauh lebih menarik lagi karena banyak hal baru yang belum tentu diketahui oleh para teman-teman di ruang sana. Dan tentu saja untuk bagian deteksi dini, untuk screening itu menjadi sangat penting. Screening itu artinya tujuannya apa sih? Screening itu untuk mendeteksi dini. Oke, Dr. Darell. Tapi kalau misalnya selain screening itu tadi, ada nggak sih tanda-tanda kanker payudara yang harus kita waspadai gitu dok? Kalau misalnya terjadi pada diri kita. Oke, jadi intinya kan kita pemeriksaan payudara sendiri, tadi kita udah ngaca ya. Udah ngaca, udah meraba, kemudian kita palpasi atau kita raba dengan tiga jari secara sistematis. Tujuannya apa sih? Nah, kita harus melihat ini. Nah, Talita boleh dijelasin sedikit mungkin pemeriksaannya apa aja sih yang bisa dilakukan kalau untuk dengan Jam Lighting? Jadi kalau Court Life sendiri, kita menyediakan ada empat varian untuk tes DNA ini. Jadi yang varian paling lengkap kita sebutnya Genesis 2.0, di mana varian ini bisa meng-cover 360 kondisi. Kondisi di sini termasuk ada penyakit dan juga karakteristik tubuh. Penyakitnya apa saja, ada beberapa macam jenis kanker, lalu juga penyakit lifestyle, dan beberapa penyakit yang dikelompokkan berdasarkan sistem tubuh manusia. Itu aja dari saya, saya Talita Andini Prameswari. Undur diri, terima kasih telah bergabung di Court Life Healthy Journey Webinar. Dan kita ketemu sampai suatu saat lagi. Dadah! Dadah!